Terima kasih saudara, tetap di Sapa Redaksi Own Location, kita lanjutkan. Nah, Pak Kade, ini bisa dijelaskan apa saja yang sudah dan akan dilakukan untuk kita memasuki tahun ke-17, kema perdamaian ini. Bagaimana Pak Kade? Ya, kita setiap bulan mengatur. Setiap bulannya ada acara yang serangkaian dari acara puncak. Yang pertama itu kita ada serasehan damai di komunitas kema perdamaian sendiri. Jadi kita ada sekitar lebih kurang 350 orang. Kita harus memahami damai dulu di antara komunitas ini. Kemudian setelah serasehan, kita ada road show to kampus. Jadi kita keliling dari kampus A ke kampus B di seluruh Bali sementara ini. Ada sudah beberapa kampus yang sampai saat ini, hampir 5 sampai 10 kampus sudah kita kunjungi. Apa yang disampaikan? Materinya apa? Materinya itu tentang damai. Bagaimana mengupayakan damai. Karena di kampus itu adalah gambaran kecilnya Indonesia. Di kampus itu terdiri dari mahasiswanya bukan dari Bali saja. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Papua, ada yang dari luar Bali sih. Di sana gambaran kecilnya Indonesia. Bagaimana mereka mengupayakan damai di dalam lingkungan kampus itu. Kemudian mengaplikasikan langsung bagaimana mereka bercerita atau mengupayakan damai di dalam kampus mereka sendiri. Sehingga nanti pada saat mereka berada di masyarakat, mereka bisa memberikan contoh kepada masyarakat bahwa ini loh yang namanya damai. Ini loh yang namanya keberagaman. Ini yang namanya kebersamaan. Ini yang namanya Indonesia. Itu harapan kita. Jadi mereka paham tentang damai itu. Paham tentang perbedaan itu. Bahwa yang namanya beda itu adalah indah. Yang namanya beragam itu sama seperti bunga di kebun. Kalau putih semua kurang indah rasanya. Baik, baik. Nah, terus ada perbedaan dengan yang kemarin-kemarin sudah 16 tahun? Tahun ini apa yang terjadi? Semakin kita lebih banyak ke edukasional. Kalau tahun-tahun kemarin itu kita sudah mengadakan aksi kemanusiaan yang dalam bentuk ada donor darah, ada semacam kesehatan masal, ada pengupatan gratis. Kita sampai ke pelosok-pelosok tampung. Jadi kita membuat gema perdamaian semakin dikenal di kalangan masyarakat. Bukan hanya kalangan atas tapi juga kalangan bawah. Bagaimana kita mengupayakan damai dengan mereka. Kemudian juga ada penanaman pohon. Karena kita ingin dunia ini, bumi ini juga memberikan kedamaian kepada kita. Nah, tahun ini kita lebih banyak ke edukasional. Jadi kita lebih banyak ke roadshow di kampus. Dan tahun ini ada namanya ambasador gema perdamaian. Jadi kita membentuk putra-putri ambasador gema perdamaian untuk bisa nanti suatu saat generasi muda ini bisa menunturkan damai kepada masyarakat. Jadi lebih banyak orang-orang yang bisa membawakan perdamaian ini kepada masyarakat dan kepada lingkungan di sekitar mereka. Mungkin juga ke tingkat nasional maupun internasional. Itu harapan kita nanti. Jadi ini anak-anak muda ya? Ya, jadi intinya mulainya kita dari Bali untuk ke Indonesia dan nanti ke luar. Ada upaya untuk menyampaikan itu di luar Bali? Kita sangat berharap kita bisa melakukan ini di seluruh Indonesia terutama dan juga seluruh dunia. Dan kita mulainya dari Bali. Karena siapa sih yang tidak butuh damai? Semua orang butuh damai. Semua lapisan masyarakat yang katakanlah makhluk hidup semua butuh damai. Jadi ini kita mulainya dari Bali ini. Kita mengundang banyak pihak dari luar Bali pada acara ini. Dan kita sudah dengan saudara-saudara kita di luar Bali, kita menghimbau agar mereka membuat gerakan yang serupa. Dan saya yakin mereka sudah melakukan walaupun namanya tidak persis gemata damai. Dengan kekuatan lokal masing-masing. Sudah lah. Nah kalau kita mendalami sedikit untuk besok tanggal 5 adalah puncaknya boleh dikatakan. Apa yang dilakukan di sana? Pada intinya nanti di sana kita melakukan doa bersama. Jadi lintas agama, lintas suku, lintas budaya. Jadi kita mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa nanti kita melakukan doa bersama. Kemudian bisa kita memayangkan untuk membicarakan damai itu seperti apa dalam petug sarasehan. Ada sarasehan. Kemudian juga kita mempertunjukkan itu berbagai macam budaya. Dari berbagai macam suku ada yang dari Nias, dari Batak, kemudian dari Papua. Barangkali nanti ada beberapa saudara kita yang... Itu simbol keragaman ya. Simbol keragaman. Bahwa menyatu dalam satu tempat, dalam satu momen, dan peace-peace aja damai-damai aja. Karena kita harus menunjukkan kayak ini loh keragaman kita. Bahwa keragaman ini adalah indah. Jadi sudah sepantasnya kita menitik beratkan kepada persaudaraan ini. Ayo kita damai, ngapain kita harus rusuh? Ngapain kita harus bersitegang? Itu kira-kira apa Pak? Baik, baik Pak Adik. Nah mungkin yang terakhir nih dengan Pak Ide. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat lah ya? Terkait dengan upaya atau gerakan perdamaian dalam wadah gemak perdamaian ini? Ya tentu sejalan dengan keinginan kita, spirit gerakan kita untuk mengingatkan yang pada dasarnya muncul eling gitu ya. Muncul kesadaran dan tetap dijaga kesadaran itu bahwa damai itu indah kok. Semua sadar, semua sangat menginginkan damai itu sebagai fondasi daripada keberadaan kita dalam hidup ini. Oleh karena itu, ayo kita upayakan semua insan harus mengupayakan damai. Bukan TNI, bukan Polri saja, bukan pemerintah saja. Kita semua harus mengupayakan damai dengan berbagai pendekatan. Semakin dewasa kita, semakin dewasa peradaban itu, hendaknya kita semakin piawai di dalam memelihara perdamaian itu. Dan itu bukan tujuan, baru satu langkah. Kalau sudah damai, di sana kita akan bisa hidup meningkatkan kualitas hidup kita sesuai dengan apa peran mereka masing-masing. Nah, terakhir dengan Pak Kade, mungkin akan ada ajakan kepada masyarakat untuk besok terbuka untuk umum pagi Pak Kade. Silahkan. Baik, kepada para pemirsa terutama yang sedang berada di Bali maupun yang tertarik dengan gerakan ini, ayo datang nanti di tanggal 5 Oktober jam 17.15 di lapangan sisi timur Renon dan Pasar. Jadi, kami atas nama Panitia Komunitas Duma Perdamaian ini mengundang saudara-saudara hadirin semuanya, masyarakat umum untuk menyaksikan apa itu gerakan Duma Perdamaian. Dan kemudian kami ajak untuk bisa bersama-sama berdoa untuk Bali, untuk Indonesia, dan untuk dunia, dan nantinya kita bisa berdoa untuk semesta agar senantiasa dianugerahkan. Baik. Terima kasih Pak Kade, mudah-mudahan sukses acaranya. Terima kasih Idresi. Terima kasih, salam damai. Mudah-mudahan damai yang kita gemakkan ini bisa juga meng-influence banyak orang. Mata Sukma, sekali lagi. Terima kasih banyak, Sukma. Om Shantus, Shantus. Nah, saudara berbicara tentang gerakan damai atau berbicara tentang damai, damai itu tidak, apa boleh dikatakan, damai itu adalah indah. Tapi damai itu juga adalah upaya. Damai tidak bisa terjadi kalau tidak ada upaya. Nah, upaya itu salah satunya, ya itu tadi. Jadi, kawan-kawan dari Gemak Perdamaian melakukan gerakan upaya untuk mencapai damai. Damai berawal dari diri sendiri, dari hal-hal yang kecil dari keluarga, akhirnya bisa membawa influence kepada lingkungan sekitarnya, dan akhirnya juga membawa kedamaian kepada seluruh negeri ini yang kita cintai. Terima kasih atas bersama-sama Anda dalam Sapa Redaksi On Lokisim kali ini. Kita jumpa lagi dalam episode-episode yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih.